Terima kasih. Tapi rumahnya Kagura, hati Geek Fam tertuju pada Kagura. Ayam Jago, mid laner dulu di tim sebelumnya. Kagura pasti bakal kuat banget dan Balmond bakal dari si samping. Sedangkan dari tim Geek Fam, mereka harus memilih satu core terakhir. Antara Roger, antara Klaudel, antara Hayabusa. Dan juga Lancelot yang menjadi prioritas utama untuk saat ini akan diamankan oleh Geek Fam. Bude, kita tebak-tebakan. Dan last pick dari Geek Fam adalah... Lu Yip, Marsya? Lu Yip, Lu Yip. Hyper Kedi pasti. Eh kan Isan, Shin? Enggak, dari Geek Fam. Oh Geek Fam, ya antara agak. Profesor, apa? Profesor? Last picknya, kita lihat. Lansei? Haya. Ya oke, dari Profesor Hayabusa. Lancelot kah? Boleh mongsa, Lancelot apa Hayabusa? Dan Lancelot sih. Aku request Lancelot sih. Aku juga Lancelot sih. Enak nih, tapi Hayabusa gak ada yang bisa nanggep sih. Oh kan, Hayabusa. Hayabusa. Bakal diamankan. Seperti yang udah aku bilang, ya kan? Mereka tinggal pilihannya Hayabusa, Lancelot, Dekatroger, Klaudah. Banyak emang pilihan, Paket Hemat juga ada, Bang. Satu? Kamu satu? Iya, satu aja gak dapat-dapat ya. Bakal back to the game. Gimana kali ini? Bude monster. Dari draft pick yang dipilih, Mauzi. Dulu player Gashen yang berbahaya. Siapa yang akan memenangkannya? Kalau dari hero, perutmu gimana sih? Dari hero, aku sih lebih ke arah dari Geekvamp. Dari tim Geekvamp. Speak of-nya enak ya? Yes, mereka kuat banget. Di live game juga mereka ada. Biar linknya mereka bisa gigit-gigit. Pas lagi drone view, ada baksi yang muter-muter di tengah. Lucu banget ya? Iya, pakai baksi shield unity. Dan kita akan masuk saja ke game ketiga game penentuan. Di match terakhir kita untuk minggu yang pertama. Geekvamp dan juga Alter Ego. Oke, kali ini Hayabusa dari Doyok cukup cepat untuk melakukan clearing minion. Dan jangan lupa di situ, Leo Murphy lebih memilih untuk membantu melakukan clearing. Dan popolnya, offside banget Bude monster. Lihat, popolnya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Alter Ego. Tapi Ahmad mau sih dia ada top lane. Nahan dengan harus hati-hati karena dia nggak bisa untuk nempel kepada Ramzu terlalu lama. Di Tardas Bensin udah meriang juga. Tapi Ramzu udah mulai bergerak ke area mislin. Mencoba untuk make sure bahwa mereka mendapatkan Little Wonderer. Leo Murphy, Sally Boy, dan juga Ayam bersama Mausi pun join the fight di red tengah. Langsung flick out saja dari Joker. Nggak mau menjadi korban. Ya, sebenernya banget. Udah ada surik yang dikeluarkan. Doyok memilih. Wuh, dihindari saja tabrakan dari baksinya. Tapi Sally Boy, hampir saja ditumbangkan. Leo Murphy masih aja revit light untuk kali ini. Dan para pemain dari tim GeekFab bakal coba mundur. Ayam jago terkena defense cukup banyak. Dan ternyata masih ada satu buah popol. Kalau nggak ada akupa di sana, itu mungkin udah jadi poin pertama untuk tim GeekFab. Ipin dan Pakai juga sudah bertemu di area bus mengusir Ipin yang sedang bersembunyi di area bus. Dan teman-teman dari kedua-nya belum menghasilkan first blood di menit ini. Padahal tadi peperangan di area itu wonderer cukup ramai. Tapi nggak ada yang overcommit juga. Mereka bener-bener hati-hati di game ketiga kali ini. Bener banget, tadi lihat kupanya harus berdoa dulu untuk dapetin lagi kupanya. Dan di area bottom lane Sally Boy lebih fokus untuk mendapatkan satu buah gold buff. Ipin masih strong, satu buah abis alroh dikeluarkan oleh seorang yang belum bersembunyi di seorang Ipin. Setengah dari seorang Pai, tapi sebentar lagi bakal balik lagi darah yang dimiliki seorang Pai. Tapi bergerak ke area top lane GeekFab ingin memainkan objektif gaming secepat mungkin. Tier pertama bersama dengan satu minion saja, bersama dengan Kupa sudah langsung dihabisi oleh tim GeekFab. Tapi alter ego, mereka ingin melakukan hal yang sama juga. Membiasa pressure di area bottom lane yang rupanya sedikit berbeda. Nggak ada trade to rate yang terjadi. GeekFab mengungguli dari segi to rate-nya. Yes, fokus banget sedangkan di area top lane. Mau sih, bakal coba dikigit oleh seorang Kupa. Langsung ada Inkenin, sederhana rancu terkena satu buah. Flicker masih didapatkan. Cedo, Kero, Doyok, Israel. Doyok, Keryas. Berhasil berapakan persplot di menit yang kedua. Oh, tapi dengan bagusnya, Sheldon itu langsung disuruh duk aja Joker tertinggal. Tanpa adanya flicker dia, nggak bisa kabur sekarang. Karena dia bergerak berbeda arah dengan kedua temannya yang kembali ke arah lane-nya. Dan dia harus bertemu dengan teman-teman dari alter ego. Ya, sedangkan dari Maunzi di arah top lane tadi harus pulang ke alam bakah. Dan para pemain dari tim GeekFab. Kali ini bakal coba untuk lebih fokus lagi, objektif semua dimakan di menit awal top lane udah diharas. Ini berat banget sih Buda untuk tim alter ego. Jujur, jujur mereka harus dapetin late game banget. Dan langsung ada satu buah quad shadow diberikan. Tapi ada Baksia is coming Buda Mokstar. Ya, Baksia is coming Buda Mokstar. Nggak ada teman-teman yang mana backupnya dia sendiri. Yang kali David Lai sudah di pop-up. GeekFab mereka mundur. Dari area mid lane yang nggak mau komen karena Leo Murphy memilih untuk lebih berhati-hati. Tartal pun belum ada yang bisa mengamankannya. Bukan hanya nggak ada yang bisa mengamankan. Tapi bisa dibilang ini adalah statistik dari sisi samping tim alter ego dan juga GeekFab. Lihat statistiknya sih kadea gedean Maunzi ya. Dan goldnya juga Maunzi besar banget. Dia 11.000 gold daripada seorang Ipin. Sama memisi posisi sideline. Tapi Ramzu lebih diuntungkan saat ini. Para pemain dari tim GeekFab yang lagi-lagi berhasil ditambahkan satu huayam. Siap diamankan. Bayar suku dengan flickernya. Maka coba dikit oleh Tora Kupa. Selibel mencoba untuk membantu ke arah belakang. Panas, para nggak kena siapa. Siapa dah lihat ultimatenya. Tidak berhasil berimpang apapun. Di platform counter nggak berhasil untuk terbangkan siapapun. Tapi cukup untuk buat GeekFab. Nggak melanjutkan peperangan ya. Ada PKP yang sempat berjalanan Toplin dan dari Molistar. Mending dikulangan oleh Ramzu. Mau mesti pemilih untuk kabur. Karena sudah melihat terjerakan dari Doyo. Yang berotasi ke area Toplin. Menyusul untuk memainkan objektif gaming yang mereka benar-benar fokus. Tapi ada M. Selero. Dari Yam dihindari begitu saja. Dan Turet di area Toplin. Sudah hilang dari Alter Ego. Yes. Tapi kali ini lihat GeekFab. Di menit yang keempat mereka masih mendapatkan. Nier kedua dari area Toplin. Dan Ramzu sudah standby on position. Belum ada Falling Star Moon. Yam masih coba untuk menggaguh pergerakan. Kipin bakal lihat karena seorang Yam dan Desensate. Yang over terlangsung karena seorang Yam. Leo Murphy bakal coba dihajar juga. Doyok menganggur seorang Selly Boy. Dikorak-karik kali ini. Mobilnya bakal dipencet. Bannya ke pass. Kali ini ternyata masih bisa kabur. Selly Boy mencoba untuk membangun. Dan terjata. Lihat. Dapet di satu poin tambahan. I am jago. Doyok is kami. Selly Boy where are you going? Mabro dan Ramzu. Fliker menggunakan Stardust Dance. Gak berhasil mendapatkan seorang Selly Boy. The Miracle Boy. Ini kejar. Selly Boy terhimpit. Tiga hero langsung berfokus. Dan tidak bisa untuk ngetrade skill dengan Ramzu. Hampir saja Ramzu juga ketimpang. Tapi ternyata tidak cukup. Dan Doyok bersama dengan Yam. Mencoba masih bertahan di area bottom. Lihat. Leo Murphy sudah langsung nge-cover. Turet di area bawa bersama dengan Yam. Mengusir teman-teman dari Geek Fam. Supaya mereka gak kehilangan objektif lagi dan lagi. Belum ada trade-turet yang terjadi. Alter ego. Mereka sedikit tertinggal dari segi objektifnya. Dan kalau kita lihat pula di sini. Permain dari alter ego. Mereka mencoba untuk melakukan pick up terhadap Joker. Walaupun laser counter yang gak bisa mencap down. Tapi pada akhirnya. Joker gak ada yang bisa untuk memback up dia di area tengah. Bener banget. Dan lihat Ipin bakal coba dipasar. Langsung ada Tortoise Sauce. Tapi Ayam Jagu disana udah siap untuk melakukan ingang over. Terhadap seorang Leo Murphy. Doyok berhasil menapakan satu buah blue buffnya. Bakal coba dipasar. Buat cero digunakan. Langsung menuju ke arah seorang iam. Tapi terkena satu buah stun. Kan Doyok masih bisa berhasil kabur disana. Masih bisa menggocek dengan jempol yang keker dari seorang Doyok kali ini di area bottom lane. Ipin seperpatara. Bakal lihat tau gak. Ternyata satu buah besal roh. Menumbangkan seorang Ipin. Ipin has gone balik ke alam bakar. Rotasi yang sebenarnya gak terlihat dari Ipin. Dia nahan terlalu lama sendirian. Dan pergerakan yang akhirnya dilakukan oleh tim Alderigo. Tapi sayangnya mereka gak ngedapatin objektifnya. Soalnya mendapatkan pick off. Tapi mereka gak nge-push turretnya di area bottom lane. Terlalu aman kali ini. Dan kita bisa ngelihat replay Y-upsnya. Dimana jogger dia tertumbangkan. Karena bergerak berbeda arah dengan teman-teman yang lainnya. Dan pada akhirnya disini ada usaha objektif gaming. Dari Pai terlalu memaksa menggunakan flicker untuk kabur saja dengan silent sweep. Mau kemana Ayam Jago. Lethal counter. Yang dihitung dengan sangat baik oleh Pai. Membuat Ayam Jago terkaget-kaget terheran-heran kayaknya. Perhitungan yang salah dari Ayam Jago. Oh oh oh. Oke bukan hanya salah perhitungan. Tapi disini di area bottom lane Pai menunjukkan kalau dia masih bisa menahan lane-nya dengan kuat. Lihat lane yang gak bakal bisa diambil. Sedangkan Sally Boy bakal mencoba untuk fokus ke arah satu. Satu buah turtle doyok. Apakah bakal coba langsung ada dengan satu buah retribution-nya? Masih bisa ada lethal ngantar dan doyok. Bakal ditumbangi begitu aja oleh seorang Sally Boy. Sally Boy tersita tahu berapa darah dan serjata sapokkel didapatkan Sally Boy. Dengan satu buah panas marahnya. Langsung gak bisa pulang. Maunya digoyang. Tapi Incanence sekali ini tidak dikeluarkan oleh seorang amat. Oh sudah dikeluarkan tapi gak masuk semua saluternya. Untuk kali pertama doyok terpanis kali ini di area turtle dan alter ego. Mereka seperti gak mau kasih nafas terhadap Geek Fam kali ini. Oh ada yang bisa lihat rohnya mengenai kumpah. Tapi di area belakangnya lethal ngantar dikeluarkan. Spike menahan dan amat mau sih mendapatkan poin killnya. Diam lila yang jago begitu sekarang langsung dikejar aja. Dan pada akhirnya Yam yang mendapatkan hit terakhir dari ayam jago. What a play by alter ego. Kombo nya sword spike nya masuk semua dari seorang amat. Sudah kubilang hati-hati Gashen dari seorang amat kali ini. Leo Murphy berasibnya pakai blue buffet terlebih dahulu. Item yang dimiliki udah ada BOD menuju ke endless. Sedangkan doyok udah punya endless battle. Doyok bakal mencoba untuk menuju ke ada seorang pai. Pai bakal coba dipakar. Tapi damage yang terlalu besar. Langsung ada satu buah falling star moon. Tapi ternyata doyok lagi-lagi terkena abis Allah. Doyok gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang maunya di goyok udah mau start. Iya baru saja tumpang dia harus tumpang lagi. Tapi dari tengah jelipunya yang kali ini dalam asal. Tapi tapi atas jelipunya masih bisa menukarkan satu poin killnya. Leo Murphy bertahan dengan revitalize. Menahan semua debits yang diberikan oleh Ipin Ipin masih bisa menumbangkan. Leo Murphy tapi harus ditukar dengan dirinya sendiri. Dan semua supportnya dari kedua belakang masih selamat. Pertukaran killnya cukup geras. Pai lihat damage-nya. Tukup besar yang langsung ada falling star moon. Yang menaruh serangan jago. Gak kalau counter gak dapetin apa-apa. Tapi Ahmad sudah standby position. Dia bakal menunggu satu buah. Suspect gak mengenai seorang Ramzu. Akankah ini ikindesers dikeluarkan? Ternyata tidak. Kali ini pun yang mau tak. Tidak ada ikindesers. Ini Ramzu dia sendirian di belakang. What are you doing? Dia gak bisa ngapain lagi. Mau-ngapain lagi mau-ngapain. Mau ngusir minyan pun gak bisa malahan. Dia menjadi korbannya. Buy one get one untuk Alter Ego. Yes bukan hanya buy one get one free. Tapi kali ini Ahmad. Seperti yang kita lihat. Udah berhasil mendapatkan dua point shield. Dengan emblem diskonnya. Dia bakal lebih cepat untuk mendapatkan satu item demi item lainnya. Tadi dia udah punya NOD sama Kalamity Reaper. Seharusnya setelah ini dia akan mendapatkan satu item lagi. Dan ini memang bahaya banget sih ketika ada Pai dengan Balmonnya. Dengan mudah dia nge-steal Lord. Nge-steal Turtle yang tadi kita juga lihat dengan lethal counternya. Geprek. Walaupun doyok punya retry tapi itu juga aduh. Oke. Momentumnya bisa didapatkan oleh di Malerigo dan kali ini Lordnya sudah langsung di colek-colek saja. Masukkan Raja Pai. Kuba hidup Kuba. Oh my god. Dan ternyata Lordnya diamankan oleh seorang Ramzu save the day. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini harus kabur. Ramzu beten kali ini buying time. Tapi Ramzu gak terlalu lama. Lihat satu kali sabetan ke ketek seorang Estralda membuat Ramzu harus tumbang. Memang Geek Fam mendapatkan Lordnya. Tapi permasalahnya empat hero mereka ditumbangkan oleh tim Alterigo. Celengannya dibobok oleh Alterigo. Ini banyak banget yang harus ditumbangkan. Yang harus dikorbankan hanya untuk seorang Lord yang pastinya gak akan berpengaruh untuk mereka. Benar banget dan terlalu cepat Lordnya di end oleh seorang Selly Boy dan juga Ahmad kali ini. Di sisi samping Ahmad menggunakan gaji dengan luar biasa. Para pemain dari tim Geek Fam mereka udah stand by on position kali ini. Masih coba untuk mendorong perlahan demi perlahan dengan adanya Super Minion di tiga area yang berbeda. Kayak doyok kembali berhasil mendapatkan dua buffnya terlebih dahulu. Neckles of Durant sudah diamankan Yam. Tapi kita lihat posisi masih kalah jauh dari segi poin dan juga network masih berbeda. Ada Yam di sana. Kali ini Budemang Starbuck akan coba tim 5. Tapi di area depan dengan ada Molinsar Ronsi mengunci dua hero dari tim Alterigo. Tapi perlahan-perlahan karena lini belakangnya sudah langsung dikerokoti oleh Monsi. Tapi setelah itu sudah dikeluarkan Ibin. Kali ini mencoba tukar berwalaupun Ibn Ronsi dikeluarkan itu gak cukup. Lethal Counter langsung ngeburst down. Teman-teman dari tim Geek Fam Ipin ya Tumpang. Kali ini Rikol-Rikol-Rikol-Rikol. Perikol beneran kayaknya dari Yam. Atau cuma main genderan. Tahu gak Baksianya Rikol apaan? Udah pasrah pergaus aku bang. Aku pasrah. Udah begitu. Yes dan Alterigo ini momen teman-teman untuk mereka. Ketika Geek Fam gitu para-para anda kali ini. Amat mau sih Molinsar mohnya di Gojek. Amat masih bisa kabur. Selamat dan bahkan Alterigo mendapatkan tier keduanya di area mid lane. Tuh kan aku udah pikirin dalam hati. Kepatku dia bilang kalau mid-nya sama NOD berarti satu lagi harusnya winter. Soalnya kalau gak winter nanti ketika di Shadow Killu. Mati dia. Dan dari segi doyok mau menuju ke arah AB. Oh dia harusnya tadi. Menuju ke arah Blade of Despair. Perbedaan 7.900 di menit yang ke-12. Para pemain dari tim Geek Fam mereka belum mendapatkan turit cukup banyak. Dua saja di arah top lane. Itu pun awal banget loh. Mereka mendapatin awal mereka main objektif di early game. Setelah itu hanya ada beberapa kayak kesempatan untuk Alterigo membalikkan keadaan. Dan habis itu udah momennya dipegang sama Alterigo. Sudah banget. Pas di saat dari tim Geek Fam sudah kehilangan NOD yang pertama kali. Dan berserker for it dikeluarkan. Lihat Ayam Jago menggoceh dengan adanya flea. Masa ada mountain shocker. Satu kali hit lagi. Terhadap Ayam Jago bisa ditumbangkan. Tapi para pemain semal terikut fokus di arah mid lane. Kalau coba dikit oleh seorang Kupa. Langsung ke arah seorang Seliboy The Miracle Boy. Kalian harus mundur Kupa. Dipanggil lagi. Kali ini gak dapetin poin tambahan Bude Muntah. Inferno sudah dipop up oleh Ipin. Coba untuk ngepus di arah top lane-nya. Bottom lane berhasil dipop oleh tim Geek Fam. Sudah menuju ke area tengah land of dawn. Tapi Alterigo. Mereka menduduki jungle milik tim Geek Fam. Red buff sudah dicuri oleh Seliboy. Kali ini jungle blue buffnya juga dijagain. Geek Fam begitu terhimpit. Dan Doyok baru saja mengantongi Blade of Despair. Timis dari Doyok memang sudah besar. Tapi permasalahannya Seliboy ini sudah di atas rata-rata. Sangat berbeda. Dengan Seliboy yang mendapatkan level 15-nya. 6 poin kill sangat berbeda dengan Doyok. Yes. Tapi bisa dibilang para pemain dari tim Alterigo. Meskipun mereka sedang membalikkan keadaan. Mereka gak tinggal diam. Mereka tetap ngepus di galen yang berbeda. Mereka memastikan untuk Lord yang kedua kali ini. Dia amankan dengan pasti. Biarkan Minionnya mendorong secara sesama. Tapi lihat kombo dari Mauzi. Ahmad hampir saja menemukan seorang Ramsu. Tapi Ahmad harus mundur kali ini. Lihat para pemain dari tim Geek Fam. Udah siap standby on position di area bottom lane. Udah mau orang yang spawn apa yang dilakukan oleh Ahmad atau Mauzi. Di area bottom lane. Tapi mereka juga gak mau overcomit. Karena kalau sampai ada yang di pick off. Sebelum Lord hadir. Itu akan sangat merugikan mereka. Jadi Geek Fam bermain dengan saat-saatnya dibergerak. Langsung bersamaan. Membuka bus milik tim Alterigo di area tengah. Semuanya udah dibuka. Perlahan tapi pasti melompat dari bus yang satu ke satunya. Dan informasi sudah didapatkan. Ipin sudah tahu bahwa Piper siap-siaga di area Lord yang kedua. Yes Geek Fam juga harusnya udah regroup para pemainnya. Dan lihat ini yang bagus sih. Mereka dorong dari tengah kami. Mauzi lagi-lagi mendapatkan point tambahan. Ipin udah ditumbangkan. Dua orang ilang. Ini sepertinya bakal jadi one strike push. Kalau mereka gak fokus ke area Lord. Mereka bakal coba paksa dari sisi lainnya. Terlalu menahan lama di area jungle. Padahal mereka cuma berdua. Dan mereka gak menyatakan sepertinya Alterigo akan langsung ngegeragas seperti itu. Dan Lord sudah diberhasil dihabisi oleh Alterigo. Akan di tangan Alterigo membantu mereka untuk nge-push ke area inhibitor milik tim Geek Fam. Benar banget Sally Boy, The Miracle Boy udah boleh fokus dan Leo Murphy lagi dan lagi. Lihat ada Udil disana. Walaupun Udil ditanya Udil kenapa gak main. Tapi ada Udil di hati para pemainnya di Alterigo. Udah bakal coba dipasah atau mendapatkan satu buah inhibitor di arah top lane. Di arah mid lane juga bakal coba dipasahkan. Lihat Ratsu bakal coba digigin. Langsung ada monster choker membuka semuanya. Bapak Lord yang terhormat udah siap untuk melenggang bebas di arah mid lane. Oh, tentunya dengan Super Minion. Big fan semakin ter-pressure karena di arah topnya udah gak ada inhibitor. Tinggal Alterigo berfokus ke area mid dan juga bottom turret. Walaupun sebenarnya bottom turretnya berhasil diput oleh Esmeralda, oleh Ratsu. Tapi mid turretnya kali dalam bahaya. Lord sudah mengantap ke arah belakang. Baca Shields Uniti ke arah. Langsung menggustir teman-teman dari tim Big fan. Sudah nge-zoningan pacaran depan Ratsu. Baca Shields Uniti ke arah. Bisa dapetin sama tim Alterigo. Iya, tapi sayangnya mereka begitu sekarang tadi ketika langsung nge... Yes, bener banget kali ini Bude Mungstar. Ternyata ada e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Di sana Bude Mungstar ya. Iya. Terkaget kupanya ya. Tadi mereka langsung nge-dive ke arah belakang, padahal turret inhibitor tengahnya juga belum habis. Maksa. Maksa. Masa banget war dan kalau di posisi seperti itu mau gak mau para pemain dari tim Geek Fam mereka fakta war juga dan untungnya mereka punya semeralda. Semua absurd damage diisep-isep diisep dan semeralda benar-benar menjadi salah satu penentu berhasil yang mereka nge-defense base mereka yang tersisa tetes darah terakhir. Yes tetes darah terakhir Geek Fam masih bisa menang ini kabar baik tentunya untuk Geek Fam. Yes kini kabar baik Geek Fam ada berhasil defense tapi bermasalahnya dari tim Alter Ego sekarang ketika ngeliat amatnya damage-nya juga ngagetin banget. Burst damage-nya itu berasa banget terlalu terlalu early sepertinya gak bisa kefinis langsung tapi dia ada sampingnya. Ayam Jago begitu sekarang sudah digunakan dari winter terangkaunnya dan Sally Boy yang langsung maju ke arah depan dan akhirnya menubangkan Ayam Jago masih mau dilanjut. Sepertinya Alter Ego ingin memenangkan game ini masuk area base milik tim Geek Fam walaupun minion-nya sesaat lagi akan masuk ke dalam milik Geek Fam. Yes, budek Wokstar lihat minion dia ada bottom lane dapat oleh seorang Sally Boy. Mereka bakal memaksakan keadaan. Lihat mau Zee udah coba masuk tapi gak masuk damage-nya paling salun ke arah belakang. Base-nya belum dicolek dan sedangkan itu doyok se-dokir berada di dalam alamatnya. Satu buah doyok dan Sally Boy satu hit terakhir. Kali ini triple kill looking for Vadyum. Oh no, ternyata Wipe didapatkan dan sandanya Alter Ego bakal mendapatkan point kedua mereka liat. Dan teman-teman dari Alter Ego mereka berhasil untuk mengamankan match ini dengan 2-1. Yes, this is it. Alter Ego take the game trick. What a play by Alter Ego. Kita gak menyangka bahwa tiba-tiba akan ada Gushion dari Mauzinya. Bener kan berbahaya dari Mauzi ketika menggunakan Gushion dia langsung... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!